Intro Sahabatku tema untuk program syahatku kita kali ini adalah hormon endorfin Ya sahabatku tubuh menghasilkan hormon endorfin Yang berperan sebagai perda sakit alami Hormon ini juga diketahui dapat meningkatkan suasana hati Nah ada beberapa cara agar tubuh dapat memproduksi hormon endorfin Terutama saat anda stres atau emosional Endorfin adalah zat kimia yang dihasilkan secara alami oleh tubuh Hormon ini berperan sebagai penghilang rasa sakit alami Dan bertanggung jawab atas perasaan senang setelah melakukan aktivitas tertentu Bahkan hormon endorfin juga dapat memberikan energi positif dalam diri seseorang Alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio bersama saya Dr. Haim Pirdaus MMR Selaku narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya pagi ini nanti kita akan mengusung tema yaitu hormon endorfin Nah kira-kira apa saja sih fungsinya hormon ini tadi yang saya sebutkan Kan sudah disebutkan tadi Baik izin menyapa pendengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dimanapun para pendengar berada Diberikan kesehatan Sehat walafiat Sehat fisik Sehat raga Sehat jasmani Dan walafiat Fisik yang sehat ini Kita mampu syukuri Dan kita mampu gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Dan untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala Semoga guru kita Buya ya hai dan keluarga Semoga diberikan kesehatan Walafiat umur panjang dan ketaatan Dimudahkan semua urusan beliau Urusan dunia, urusan akhirat Urusan dakwahnya utamanya Amin Allahumma amin Tema pagi hari ini Hormon endorfin Hormon bahagia Hormon bahagia Memang Hormon ini bertanggung jawab Tadi terhadap Rasa bahagia seseorang Dan rasa bahagia ini adalah Salah satu cara kita untuk meningkatkan Salah satunya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Jadi Faktor psikologis Ini sangat Berperan Sangat mempengaruhi dalam Tingkat daya tahan tubuh seseorang Memang akan berbeda-beda ya Jadi Misal Kalau kami sering Di klinik adalah Syarat untuk sehat Daya tahan tubuh itu tiga Ya walaupun banyak sekali Tetapi Sering kami Simpulkan menjadi tiga poin saja Yang harus Selalu diupayakan Diikhtiarkan oleh pasien Supaya sehat Yaitu satu Teratur makan Makan bergizi Makan dengan nutrisi yang baik Makan yang baik Itu Yang kedua adalah Kualitas tidur Kualitas istirahat Dan yang ketiga ini adalah Faktor psikologis Yaitu suasana hati Nah setiap orang Memang Dari tiga poin ini Yang dominan yang mana Tentunya berbeda-beda Tetapi Secara umum Secara umum Dari penelitian kecil-kecilan kami Di klinik Faktor psikologis ini Mempunyai Porsi yang sangat besar Bahkan Ya Separuh dari yang menentukan Daya tahan tubuh kita Faktor psikologis Sisanya tadi Pola makan Dan pola istirahat Jadi Sangat penting sekali Kita Mengendalikan Pikiran kita Jangan sampai Kita kemudian Ada di Pikiran yang Negatif Terlalu lama Memang pikiran negatif itu Sesuatu yang Fitrah Semua orang Memang punya Potensi dasar yang sama Sedih Cemas Gelisah Khawatir Marah Mempertahankan ego Mempertahankan harga diri Tersinggung Dendam yang tidak berkesudahan Iri Dengki Semuanya Itu adalah Adalah Fitur Fitur dasar kita Terlahir manusia itu Dasar manusia itu begitu Kalau diganggu Ya marah Mempertahankan harga diri Dan lain-lain Dan yang negatif lainnya Begitu Makanya Ada upah kebaikan Kenapa ada pahala? Ya karena memang Sabar itu susah Makanya dikasih Upah Dikasih pahala Memang manusia Makhluk pamrih Apa-apa itu disuruh Yang baik Harus ada Harus ada upahnya Padahal sebetulnya Kebaikan-kebaikan Yang kita lakukan Itu adalah Kembali ke diri kita sendiri Begitu Tetapi Allah maha tahu Kita makhluk pamrih Maka diiming-imingi Upah Diimingi surga Seperti itu Sebetulnya Kalau kita Mampu Kan sifat dasar kita Marah Misalkan Kalau diganggu orang Atau mungkin kecewa Atau mungkin mengeluh Itu kan sifat dasar manusia Nah kemudian Allah iming-imingi Kalau kita mampu menahan marah Surga Kan pahala Begitu Kemudian Allah Kalau Menyuruh kita sabar Nah itu juga Diiming-imingi lagi Pahalanya besar Sebetulnya Kalau gak sabar Iming-imingnya Kalau gak ada Iming-iming Itu kan Kalau kebaikan Ada iming-imingnya Sebaliknya juga ada Misalnya kita melakukan Kesehatan Juga ada iming-imingnya Ada iming-imingnya semua Kita itu memang pamrih Padahal Semuanya itu Kembali Untuk diri kita sendiri Begitu Jadi kalau Kalau tadi Bang Yus menyebutkan Hormon bahagia Soal kebahagiaan Sekarang Apa sih yang disebut bahagia Ya Banyak definisi Definisi Sangat banyak definisi Kalau saya simple saja Sederhana Bahagia itu saat Seseorang itu Tidak berpikir negatif Sudah Jadi bukan Ada yang bilang bahagia itu Kalau susus baru bahagia Sekarang bagaimana Bahagia itu terjadi Pada orang yang sedang marah Sedang kecewa Sedang kesel Sedang sedih Sedang panik Cemas Tidak mungkin Itu semuanya Bahagia itu pada orang Yang sabar Yang tidak cemas Yang walaupun harusnya cemas Tidak khawatir Yang walaupun harusnya Normalnya khawatir Begitu kan Yang harusnya marah Dia mampu Kemudian tidak marah Itu kan Bahagia itu ke situ Hingga Ke orang yang bijaksana Mampu mengendalikan Pikiran di otaknya Itu menjadi sesuatu Yang pikiran positif Kan Apapun yang terjadi Semua yang terjadi Itu selalu ada dua sisi Sisi negatif Dan sisi positif Apapun itu Apapun itu Dalam hal Apapun Selalu ada itu Nah Orang yang Orang yang Apa Ingin bahagia Selalu melihat Dari sisi positifnya saja Jadi Semua Semua yang terjadi Tidak mungkin Tidak mengandung Sisi positif Dan tidak mungkin juga Tidak mengandung Sisi negatif Semuanya itu ada Pasti sisi positif Dan negatif Seimbang ya Pasti ada dua pilihan itu Nah Selalu kita itu Harus melihat Dari sisi positifnya Apapun itu Nah itu Kita akan Akan latih Latih Dan akhirnya kita akan terbiasa Terlatih juga Iya Dan Saya membaca Bahwa Sebetulnya Orang kan sibuk Cari bahagia tuh Piknik Atau membeli sesuatu Atau Apapun lah itu Untuk Supaya tujuannya Untuk bahagia Ya kan begitu Padahal sebetulnya Ada Ada Peneliti bilang bahwa Bahagia itu Ada pada diri sendiri Kan Jadi maksudnya Tidak perlu Harus ada Ikhtiar upaya Yang 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 luar biasa Effort Effort yang dikeluarkan Begitu Bukan berarti kita Tidak boleh piknik Artinya Piknik Ya boleh Tetapi itu Tidak menjadi syarat utama Seseorang untuk bahagia Repot Kalau bahagia saja Harus nunggu piknik Jadi kalau mau bahagia Piknik terus dong Giliran mau berangkat PPKM Sedih lagi Jadi Jadi bahagia itu Ternyata Ada pada diri sendiri Yaitu Di tubuh kita Di sisunan serapusat kita Ada kelenjar Pituari Pituari Tadi Yang mengeluarkan Hormon-hormon Kebahagiaan Tadi Iya Nah itu Maka cukup Cukup kita keluarkan Hormon sehat itu Maka ya sudah Kita tuh Bahagia Tanpa kita harus Perlu tenaga gak sih Untuk melakukan hormon itu Tenaganya ada pada Semangat ya Gini Ternyata Kemampuan untuk melihat Sesuatu dari sisi positif Itu sulit Bang Yos Aduh Sulit Iya Kalau misalkan Bang Yos kehilangan Sendal jepit Itu masih mudah Untuk melihat dari sisi Sisi positif Oh berarti Waktunya beli lagi Betul Kemudian Oh semoga Yang ambil Manfaat Berkah Barangnya Awet Begitu Kan itu Itu sangat mudah Tapi Ada keadaan-keadaan tertentu Kita sangat sulit Melihat sisi positifnya Sisi bahagianya Iya Ada marah-marah ya Saya sering di klinik Di komplain pasien Iya Kalau misalkan Kita menyuruh orang sabar gitu ya Atau mungkin Ibu semua ada hikmahnya Dokter kan tidak merasakan Iya Seperti itu Nah seperti itu Jadi Jadi Ada denial Denial itu ngeyel Denial itu ngeyel Denial itu ngeyel Ngeyelnya gak jauh ya Dengan ngeyel Iya Denial itu bahasa Bahasa ilmiahnya ngeyel Denial Iya Disuruh sabar Tetap bahwa Menganggap bahwa sabar itu Sesuatu yang Sulit dilakukan Tidak realistis Tidak rasional Seperti itu Gak rela ya Terus ada lagi bahasa Sabar itu ada batasnya Gitu ya Ini salah Ini salah Salah kaprah ya Salah kaprah Batas Sabar kok ada batasnya Iya Nanti kecenderungannya Kita selalu Selalu menganggap bahwa Oh ini batas Kesabaran saya Terus marah gitu Terus bunuh diri Begitu Tidak Jadi Jadi sabar itu Tak berbatas Tak berujung Tak berujung Iya Jadi Memang itu yang Menjadi Moto Seakan-akan Bijak ya Sabar itu ada batasnya Atau mungkin gini Itu kayaknya alasan aja Atau mungkin gini Sikapku Tergantung sikapmu Padaku Itu Tidak ada Artinya gimana Sikapku Kan gini Ada orang Kalau lu jahat sama gue Gue bisa lebih jahat Seperti itu kan Ada begitu ya Ada Dan itu seakan-akan Bijak begitu Kata Mutihara Itu lah kebijakan saya Kalau kamu baik sama saya Saya bisa lebih baik sama kamu Seperti itu Jadi Sikap saya tergantung Sikap anda Sama saya Begitu kan Dan Itu sama sekali Tidak Islam Kalau Islam itu Sikap kita Kebaikan kita Tidak tergantung sikap orang Iya Jadi Mau orang itu baik Mau orang itu jahat Kita harus baik Begitu lah Nah itu Tidak tergantung Dan itu selamat Psikologis kita Iya Lalu Kalau Kalau yang seperti tadi Bahwa sikap saya Tergantung sikap orang ke kita Terus kalau orang Ngeselin Kita bisa lebih ngeselin Itu nanti Kita akan bahas Apa yang terjadi Kalau kita kemudian Tidak mengendalikan Pikiran kita Kita kemudian Menikmati marah Menikmati Kecewa yang berkepanjangan Menikmati iri dengki Begitu kan Apa yang terjadi Jadi nanti adalah Hormon kebahagiaannya Tidak keluar Yang keluar Hormon stres Hormon kortisol Dan itu merusak badan Seperti itu Jadi Kalau di klinik kami Sering Pasien sering bertanya Dok Emang ada hubungannya dok Pikiran sama penyakit Iya Bahkan untuk Anda 90% Pikiran Pikiran Menyebabkan Penyakit Seperti itu Saya ingin buat Analogi Atau Atau contoh saja Bahwa pikiran ini Menentukan Menentukan Daya tahan tubuh Kekuatan Daya juang Di tubuh kita Misalkan si Fulan Hobinya itu Mendaki gunung Bang Yos Mendaki gunung Nah itu gunungnya itu Sudah tinggi Jalan kakinya 15 km Nah Dia untuk Untuk Hanya sekedar Ingin sampai puncak gunung Dia rela jalan kaki 15 km Dan dia Bakal tahu Bakal nanti turunnya pun Dia akan jalan kaki lagi Sudah tahu Padahal kan Kemudian Kepanasan Kehujanan Bawa bekal Bawa bekal Yang banyak Berat kan Apakah ngeluh Tidak Karena senang Karena suka Karena suka Karena gembira Dan jadi ikhlas Walaupun ada gangguan di jalan Ada yang goda Dia akan lawan Langsung ikhlas Jadi-jadian Bahkan kalau ada yang Mungkin Ternyata Gerbang pendakian gunung Ditutup Maka dia akan Berusaha Lewat jalan pintas Jalan tikus Jalan hutan Saking inginnya Dia ingin berupaya Sekuat tenaga Berusaha Dia ingin mencapai Puncak gunung Walaupun berat sekali Seperti itu Padahal orang tersebut Juga bukan atlet Ototnya pun Tidak sekuat Biasa-biasa saja Kenapa? Apa yang terjadi? Kok begitu bertenaga Begitu semangat Dan daya juangnya Luar biasa Tidak mudah putus asa Bahkan rintangan pun Dilompati Dilompati Kenapa? Karena gembira Karena gembira Tapi orang yang sama Dikasih beban pekerjaan Yang dia tidak sukai Maka Sekilo pun terasa Mengangkat beban Sepuluh kilo Jadi ringan pun Jadi terasa berat Dan kerja sebentar pun Jadi terasa lama sekali Seperti itu Jadi gembira itu bisa Apa ya Mewujudkan hal-hal Yang tidak mungkin Terjadi Misalnya bisa melompati Sebenarnya ketakutan juga bisa Betul Cuma bedanya Kalau ketak Jadi gini Kita deket-ketir anjing Betul Nah kita akan bahas itu Kenapa ada Hormon stres itu Ternyata fungsinya Jadi gini Kalau kita takut Kita cemas Kita khawatir Maka hormon adrenalin Itu akan mengeluarkan Lebih banyak lagi Tujuannya apa? Untuk menyediakan Tenaga Seketika Jadi Sehingga seseorang itu Bisa lari Begitu Mungkin yang sedang ngantuk pun Jadi langsung 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 bisa lari Secepat itu Begitu ya Karena takut Tapi disini adalah Tidak sehat Tidak sehat Bayangkan Kalau misalkan Hormon adrenalin Kortisol ini Dikeluarkan sih Kalau misalkan Dikejar anjing kan Paling hanya Sepuluh menit Lima menit Dua menit Kita udah Lolos Atau kegigit Kan gitu Tapi kalau misalkan Sepanjang hari Hormon itu Keluar di tubuh kita Yang ada apa? Berdebar-debar Bukan hormon Hormon tadi Hormon stres Hormon kortisol Jadi hormon kortisol itu Hanya dibutuhkan Sesaat-sesaat saja Kalau jumlah kecilnya Itu untuk Memang metabolisme tubuh Tetapi untuk jumlah besar Digunakan sesaat Saat lari dari Kejaran yang Yang tadi Kejaran anjing Yang menakutkan Begitu Atau menghadapi stres Seperti itu Akan keluar hormon Hormon-hormon itu Cirinya apa? Jantung berdebar Berdebar Gencang ya Jantung berdebar Seperti itu Nah kalau itu kemudian Sepanjang hari Sepanjang waktu Kita keluar hormon stres Itu menghantarkan kita Kesakit Begitu Jadi gak ada pilihan lain Kita wajib bahagia Supaya gak Keluar hormon stres Yang berlebihan Begitu Jadi nanti kita bahas Setelah ini Bang Yusya Ternyata hanya dua Simple saja Simple saja Dua saja yang dapat Memicu hormon bahagia Nanti kita bahas Baik Semoga kita tahan dulu Dan nanti kita Semoga di sesi berikutnya Sahabatku Semoga kita lanjutkan Perbincangan ini Kami undang-undang Untuk bisa berinteraksi Untuk telepon Anda bisa gunakan 085-2847-00147 SMS Atau whatsapp 081-321-461-079 Untuk facebook Anda bisa ketik Radio Kujirun Kami segera kembali Intro Baik terima kasih Ada masih bersama kami Di program Sehatku Dari Radio Kujun Network Yang pagi ini Kita masih mengusung Tema Yaitu Hormon Endorpin Dan juga Sepat dijanjikan Untuk sesi ini Dokter akan Menyampaikan Apa aja sih Yang terjadi Bila kita tidak bisa Mengandalikan Pikiran Negatif gitu ya Baik Jadi hormon endorfin itu Sangat vital ya Di tubuh kita Jadi kalau gagal keluar Hormon endorfinnya Yang keluar adalah Ya Kebalikannya Kebalikannya Hormon stres Hormon kortisol Jadi tidak ada pilihan Kita itu untuk sehat Wajib bahagia Kalau Dok Kalau tidak bahagia Dan tidak sedih Tidak negatif Gimana dok Di tengah-tengah Kok ada yang begitu ya Ya kan ada orang kan Saya pak Gimana kabarnya Ya biasa-biasa saja Itu kan Itu menuju sakit Menuju sakit Ya kan Hormon Hormon bahagianya Tidak keluar Walaupun hormon stresnya Tidak keluar juga Cuma hormon bahagia ini kan Syarat untuk sehat Sehingga kalau Apa kabar hari ini Biasa-biasa saja Itu akan sakit Senang tidak Senang tidak Harusnya jawab Alhamdulillah Sebetulnya kalau kita menjawab Biasa-biasa saja Itu sebetulnya kita tidak bersyukur Bagaimana Saat menjawab itu Dia itu sedang berkedip Sedang nafas Sedang 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 sehat-sehat saja Bisa bicara Itu kan sebetulnya Rahmat Allah semuanya Jadi kalau kita bilang Biasa-biasa saja Sebetulnya Kita lupa Seperti orang sedang Menerima sesuatu hadiah Tapi ya Biasa-biasa saja Saking Allah itu Maha 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 segalanya Tidak bisa kami Ya sudah Asmal husna Jadi Saking kita itu Sering Kebaikan itu Setiap saat Maka Kita itu Sering Ketipu Jadi kalau kita Bersyukur itu Untuk sesuatu Yang jarang terjadi Yang mungkin Hanya sebulan sekali Kita bersyukurnya Saat gajian saja Tidak sadar Tapi tidak sadar Setiap saat Kita itu selalu Dalam rahmat Allah Begitu ya Ya Begitu Kemudian saat kita Ngeluh juga Ya Ya Allah tetap Berikan rahmat Sebenarnya kalau Ini Bercandaan ya Guyonan yang Bang Yusya Jadi Sebetulnya orang Ngeluh itu Sebetulnya Ngeluh ke siapa Sebetulnya Lebih dari itu Jadi Mengeluh itu Pada Pada Hakikatnya Hakikatnya pada Allah Begitu kan Seperti itu Jadi tidak Menyukuri yang apa diberikan Sangat gak sopan Gak sopan banget Secara gak langsung Itu Menujukan ketidaksepanan kita Jadi Jadi Kan begini Apapun yang terjadi Pada diri kita Itu kan Sebetulnya Semua itu Kehendak Allah Lalu kemudian Kita tidak menerima itu Dengan kita mungkin marah Dengan keadaan Kita kecewa Itu sebetulnya Kita sedang 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 Membuat maksiat Sebetulnya Tetapi Maksud kami Allah Maha Dengan rahmat yang luas Tetap menjangkau kita Tetap saja kita dikasih makan Dikasih Nafas Dikasih Kedipan mata Begitu ya Andai saya mungkin Sudah marah Gitu Maksudnya Ini orang kok Gak bersyukur banget Gitu ya Dibikin gak bisa Kedip gitu Gimana Seperti itu Lata Kayikan Lata terus Lalu Izin saya meluruskan dulu ya Jadi jangan sampai Ada salah paham Dok Kalau misalkan Segala sesuatu Itu atas Gendak Allah Terus Ihtiar kita Apa maknanya Begitu kan Kami katakan bahwa Harus dipisahkan Jangan dicampur aduk Jadi Ihtiar kita Adalah ibadah kita Ibadah kita Sebagai hamba Allah Maka kita itu ya Bahwa berbuat baik Berikhtiar Berusaha Itu adalah Perintah Allah Begitu Ada pun Apa yang kita dapatkan Tidak ada kaitannya Dengan ikhtiar kita Begitu Kalau ada bahasa Misalkan Hasil tidak Menghianati usaha Itu bahasa Motivasi saja Tidak bisa dipegang Hasil tidak bisa Menghianati usaha Hasil itu Tidak menghianati usaha Jadi Apa yang kita lakukan itu Ya Akan Nerima hasilnya Seperti itu Tapi hasil Dalam konteks ini Jadi kalau dagang itu Pasti untung Begitu ya Itu kita tidak bisa pegang Bahwa Kalau kita Kalau kita Berpatokan itu Kita akan stres Kita akan kecewa Kita tidak akan bersyukur Akan menuntut ya Kita tidak Ya kita akan menuntut Bagaimana kita sudah Berikhtiar luar biasa Tetap saja hasilnya Tidak sesuai dengan Kita inginkan Begitu Maka harus kita pisah Bahwa Apapun yang kita dapatkan Itu tidak tergantung Dengan usaha kita Terus kalau gitu Tidak maksimal dong Usahanya Oh harus maksimal Harus Kan usaha itu kan Bentuk ibadah kita Kalau misalkan Bahkan kalau kita Tidak berusaha Bisa maksiat loh Contoh gini misalkan Misalkan Sudah tahu besok Ada yang nagih hutang Misalkan Saya hari ini bisa Bisa ke ladang Bisa ngambil buah-buahan Misalkan Kemudian saya diam Maka ya saya dosa Saya dolim Seperti itu Saya berbuat maksiat Jadi tetap bahwa Kita diharuskan Berusaha Tetapi Pisahkan Antara Usaha kita itu Sama sekali Tidak ada kaitannya Dengan hasil Hasil itu Preogratif Allah Begitu seperti itu Sehingga kita akan Saat kita mendapatkan Hasil apapun Bentuknya syukur Karena itu adalah Takdir dari Allah Saat kita berusaha Ya akan semangat Karena itu ibadah kita Begitu Kita sepisahkan Begitu Jangan dicampur adukan Seperti itu Kan kita selama ini Banyak kecewa itu Karena Menganggap Ihtiar kita harus berhasil Begitu kan Semua yang kita upayakan Harus tercapai Nah itu kita akan kecewa Kita tidak ada rasa syukur Nanti kalau disitu Seperti itu Jadi harusnya Apapun yang terjadi Pada diri kita Detik ini Itu adalah keadaan terbaik Detik ini dari Allah Begitu Dengan segala macamnya Begitu tentunya Dengan Dengan yang mungkin Kita sukai Dan tidak kita sukai Itu adalah keadaan terbaik Dari Allah Sehingga kita akan syukur Setiap saat Begitu Kita akan syukur Setiap saat Dan syukur inilah Mengeluarkan hormon endorfin tadi Sehingga Sehingga Ada kaitannya Begitu Cara kita menyikapi Kehidupan Pekerjaan Segala macamnya Itu dengan kesehatan Pada akhirnya Begitu Nah Kita ada tadi sampaikan ya Janji kita Dua poin saja Bagaimana kita memicu Hormon endorfin Sebenarnya kalau kita baca Di Di internet Banyak sekali Bagaimana cara Makanan hormon endorfin Cuma Ijinkan saya dua saja ini Insya Allah kalau dua ini Kemudian kita laksanakan Insya Allah kita sudah dapat Hormon itu Dan kita akan menjadi Pribadi yang lebih sehat Yang pertama adalah Berpikir positif Jadi Tadi Bahwa setiap Hal itu Ada selalu dua sisi Sisi negatif Dan sisi positifnya Seperti itu Yang kedua adalah Teruslah berbuat baik Setiap saat Itu saja dua itu Nah Berpikir positif ini Perlu dilatih Perlu dilatih Jadi Orang yang Yang suka Ngambil sudut pandang negatif Maka dia terus Mengambil sudut pandang negatif Apa Terhadap semua hal Begitu Dan sebetulnya itu Merugikan dirinya sendiri Dia kehilangan Kehilangan Pada pagi-pagi Sudah dianya harus bahagia Ternyata Harus Apa Jengkel Harus marah Harus kesel Yang seperti itu Biasanya banyak penyakitnya Jadi Contoh begini Contoh Berpikir positif Ya saking banyaknya contoh Saya bingung untuk mencontohkan Begitu ya Yang kecil aja Harus ada begini Ibu apa yang ibu pikirkan Begitu kan Nah itu baru saya Langsung bisa Memberikan contoh Begitu Contoh begini Yaudah Satu pasien kemarin sore ya Di klinik Satu pasien kemarin sore Jadi saya katakan bahwa ibu ini obatnya Tapi obat ini tidak akan bermakna Dan tidak akan efektif Kalau Satu Ibu tidak makan Yang kedua Masih sulit tidur Yang ketiga Ibu belum gembira Nah kemudian Saat di singgung nomor tiga ini Ibunya nanya Dok bagaimana saya harus gembira dok Kan begitu kan Seperti itu Suami gak perhatian Katanya gitu Jadi curhat ke dokternya Jadi curhat ke dokternya Nah Terus saya bilang begini Ini 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 ano ya Setiap orang nanti punya 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 tips sendiri-sendiri ya Ini cuma kontekstual saja Konteksnya pada ibu tersebut Ibu Begini Saat ibu menuntut suami Perhatian Itulah awal dari sakitnya ibu Begitu Jadi Awal dari tidak bahagia adalah menuntut 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 Jadi Bahkan saya sampai begini Sampai derajat sampai begini Ibu Ibu dilarang baca hadis Kewajiban suami terhadap istri Dilarang ya Dilarang Ibu cukup baca hadis Kewajiban istri terhadap suami saja Sudah titik Begitu Karena kalau yang kita baca sebaliknya Maka Nanti akan timbulah menuntut Menuntut ya Nih pah baca nih pah Baca nih Terus Atau mungkin dari majelis Direkam itu Rekamannya yang Kewajiban suami terhadap istri Ini pah dengerin ya pah ya Itu tidak indah Begitu loh Cukup kita itu Baca kewajiban istri saja Terhadap suami Bagi seorang istri itu Begitu Kecuali hati kita sudah Mampu Mampu untuk Untuk bijak ya Untuk bijak Jadi Jadi sebagai pengetahuan saja Ternyata Oh ini hadis untuk suami Ya begitu seperti itu Dan mengingatkannya pun nanti Ada waktu dan saat yang tepat Seperti itu Ya Jadi Jadi sudah Kalau untuk yang tadi Konteks ibu tadi adalah Baca saja hadis kewajiban istri Sudah itu saja Itu akan menyelesaikan masalah Jangan lain-lain ya Itu akan menyelesaikan masalah Karena Awal dari masalah di rumah Adalah menuntut Begitu ya Saya bikin kesepakatan Sama istri saya Jadi begini Gimana Bahwa Semua kekuranganku Itu ladang amalmu Dan Semua kekuranganku Ladang amalku Sudahlah Masing-masing saja Maksudnya Masing-masing itu begini Sudah Belajar sendiri-sendiri Kalau Kalau ternyata Saya cukup Cukup Contoh gini Bahagia itu Salah satunya adalah Saat Saat Tidak ada lagi tuntutan Tidak ada syarat lagi Untuk Saya bahagia itu Kalau istri saya Perhatian Saya bahagia itu Kalau istri saya Membukakan pintu Saat saya pulang kerja Saya bahagia itu Saat istri saya Menyiapkan minum Tanpa diminta Wah itu Itu awal dari Tidak bahagia Itu mungkin berawal dari Cita-cita dok Cerita-cerita tadi Cerita-cita Cerita-cita aku Jadi Itu Itu tadi kan Mendengar Kiai menasihati istri Didengar suami Kemudian Nah Mah harusnya begitu Seperti itu Tuntutan Semakin Semakin besar tuntutan Maka semakin akan Gap Gap Dengan kenyataannya Semakin banyak Dan Salah satu yang membuat kita Tidak bahagia adalah Antara tuntutan Harapan itu Jaraknya terlalu jauh Dengan faktanya Begitu loh Gak cocok Gak cocok Jadi terlalu Terlalu lebar Nah bagaimana syarat Untuk bahagia Adalah Hilangkan Tuntutan Ya cukup Yang penting Suat lima waktu saja Mah Sudah cukup Selesai Tidak maksiat Suat lima waktu Selesai Kalaupun ternyata Nanti bikin kopi Itu bonus Kalau membukakan pintu Itu bonus Bonus Seperti itu Bonus semuanya Iya Tapi sifat Apa Jangan mentang-mentang bonus Gak diperlakukan Tentang aja Bonus ini Karena belajar bersama-sama Nanti pada akhirnya pun Pada akhirnya pun Istri akan belajar juga Ya ini suami adalah Dan amal Masa saya gak 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 buat kebaikan Gak buat buka pintu Pada akhirnya begitu Tetapi dalam Jangan dalam konteks Disuruh Begitu Biarkan saja Sealamnya mungkin Iya Tapi ada juga Yang dablek Itu berarti Allah kirimkan Ladang amal yang besar Untuk pasangannya Gitu loh Iya Jadi misalnya Kalau Jadi kalau kita punya Istri seperti itu Alhamdulillah Nah itu Jadi Kelebihannya yang sedikit pun Kita syukuri Kekurangannya pun Kita syukuri Karena hakikatnya Istri itu hadiah dari Allah Begitu ya Iya Ini ladang amal Ladang Ladang pahala Ladang pahala Begitu ya Iya Hadiah dari Amal Iya Karena Jadi gini Saya Saya Bilang begini ke istri saya Kalau saya Sempurna Terus ladang amalmu apa Gitu Iya Iya Nyebarin apa Dari suamimu ini Sudahlah Jadi kalau suamimu ini Menjengkelkan Syukuri ya Itu ladang amalmu Gitu kan Seperti itu Jangan sabar Jangan sabar Cuma nunggu Nunggu nasi mateng Yang penting bukan Kemahasiatan lah Yang dilanggar Begitu ya Yang penting Pasangan itu sudah Sulat lima waktu Tidak masyiat Selesai Kalaupun ada kebaikan-kebaikan Yang lain itu bonus saja Nah Itu cara berpikir positif Cara berpikir positif Jadi Tapi kalau begitu semua Manusia Enggak ini ya Dunia itu sepi Masya Allah Betul Jadi Memang saking sulitnya Untuk menuju titik itu Titik itu menuju Susah payah juga Begitu ya Susah payah Belajar terus-menerus Seperti itu Tapi pada akhirnya Orang yang sudah Seperti itu Lebih sehat Karena moodnya Selalu positif terus Bahkan Sangat sedikit Hal yang mampu Membuat dia itu Berpikir negatif Saking dia itu Selalu berpikir positif Seperti itu Hilang sendal Senyum Apapun senyum Begitu ya Jadi Sudah nyemur Mau kering Kehujanan Senyum Terus begitu Terbang Kena angin hilang Senyum Semuanya senyum Iya semuanya senyum Karena selalu dia berpikir Di sisi sudut pandang positif Lalu kalau gitu Ada pertanyaan Lalu dok Sisi pendidikannya Di mana dok Kalau semua kemudian Harus Berjalan begitu saja Tanpa kemudian Apa namanya Teguran Larangan Seperti itu Ya tetap Kebaikan itu disampaikan Tetapi ada waktu Dan tempat yang tepat Begitu loh Misalkan Misal contoh Pasangan kita itu Berbuat kesalahan Misalkan Apa namanya Yang harusnya Kita sudah minta Pakaian rapi Karena besok kita rapat Ternyata Lupa misalkan Ya sudah Mungkin diingatkannya Nanti bulan depan Saat makan-makan Begitu Eh ma Dulu bulan lalu Jadi papa rapatnya telat Sambil bercanda Sudah cukup Sudah masuk Begitu ya Jadi Nasihatnya tidak perlu Harus saat itu juga Begitu loh Kecuali sesuatu yang Tapi kadang suka lupa juga Untuk penasihatinya Karena saya sudah lupa Kelamaan Jadi Saya mau rasi Apa ya Kalau lupa ya Berarti rejeki istrinya Kalau sebulan kelamaan Paling seminggu lah Artinya tidak harus saat itu Begitu ya Jadi Kekurangan yang satu Kelebihan yang satu Sudah kita lihat itu saja Kekurangan yang lain itu Anggap saja itu ladang amal kita Ladang amal kita Ternyata kalau misalkan Ada kelebihan dua Ya itu bonus satunya Jadi Kalau kita bisa Menghilangkan tuntutan Menghilangkan ekspektasi Maka itulah bahagia Karena Karena Nyaris tidak ada syarat lagi Untuk bahagianya Sangat mudah bagi dia Setiap hari bahagia Jadinya Begitu Dan kita tadi Bahwa bahagia itu Ada pada diri sendiri Tidak Bukan di Bukan di Raja Ampat Bukan di Lombok Bukan di Di Maladewa sana Yang indah-indah Enggak Bahagia itu ada Di diri kita sendiri Nah syaratnya tadi Berpikir positif Yang barusan kita bahas Jadi harus latihan terus ya Yang kedua adalah Terus lakukan kebaikan Setiap saat Ya Jadi tidak ada saat Dimana kita Tidak melakukan apa-apa Selalu kebaikan 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 Seperti itu Kita akan merasakannya Nanti hormon sehat itu Akan datang Begitu Akan kita rasakan Badan dia akan Lebih Sehat Bertenaga Mood positif terus Begitu Ya Jadi Contoh kebaikan Setiap saat itu Ya apa saja Yang terlihat di mata Yang terdengar di telinga Itu menjadi Sebuah Apa ya Memicu Dia melakukan kebaikan Begitu Kita sering Saya pernah mendapati Satu orang yang Yang itu Membuat Memberikan ibroh luar biasa Ke saya Pelajaran Dia jalan Ada daun Di jalan Diambil Daun apa dok? Daun jatuh Kan sampah ya Dia ambil Kemudian Dia nanti Ketemu tong sampah Dibuang Kemudian ada Ada Apa namanya itu Keset Miring Dia luruskan Ada kemudian Kaca kotor Dia lap Kalau sempat Seperti itu Terus Ada mungkin Tong sampah jatuh Nguling Dia berdirikan Seperti itu Nah Tidak ada Satupun peluang Yang dia tidak Manfaatkan Menjadi sebuah kebaikan Oh itu sehat Luar biasa Orang itu Orang mana dok? Ya Ada Suruh main Jadi Jadi kebaikan Kebaikan Terus Begitu Iya Nah Dua itu saja Sudah cukup Untuk mengeluarkan Hormon sehat kita Hormon sehat Oke Sementara kita break dulu Lagi dok ya Nanti kita sambung lagi Dengan pembahasan yang Lebih menarik lagi Di tema kita pagi ini Jangan kemana-mana Semangat terus Sehatku Dan untuk Anda yang mau Tanya-tanya Walaupun di luar tema Juga tidak apa-apa ya Kita terima nanti Di 085-284-700-147 SMS atau Waktab di 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Kami segera kembali Masih Anda ikuti Program Sehatku Dari Radio Kucu Network Yang bagi ini Mengusung tema Hormon endorpin Baik yang Mau tanya-tanya Anda bisa gunakan Telepon 085-284-700-147 SMS atau Whatsapp di 081-321-461-079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radio Kucirbon Jangan lupa Ucapkan salam Solawat Serta cantum Kanam Anda Dan juga Domisili Anda Baru pertanyaan Anda Tadi kita Sudah dengar bahwa Untuk memicu Hormon endorpin Ada dua Saja dari dokter Yaitu Berpikir positif Dan juga Teruslah berbuat Baik Jadi jangan sekali-kali Untuk berbuat tidak baik Gitu ya intinya ya Betul Masya Allah Dalam keadaan apapun ya Dalam Walaupun kita sedang Dibully Gitu kan Kadang kalau lagi kumpul-kumpul Ada saja yang ngebully Jadi bagaimana Kalau biasanya Saya yang ngebully Nah ini kelihatan Dari Cara ini Kelihatan Senggut ngebully Dua hal tadi ya Yang satu Selalu berpikir positif Ini Kemampuan yang sulit Jadi Kemampuan yang sulit Tapi kalau sudah terasah Terbiasa sih Tidak dok ya Ya tadi kata Kata Bang Yos Bahwa Wah andai semua orang Bisa berpikir positif semua Ya tentunya Tidak seru Ya memang betul Tidak seru juga Allah menciptakan A, B, C Ada manfaatnya semua Tapi kan Marahnya seseorang itu Jadi ladang amal Orang lainnya Begitu Seperti itu Jadi ya itulah dunia Begitu Ya dunia ini kan ladang Ladang untuk Menanam kebaikan Jadi yang satu Yang satu sedang marah Yang satu menyikapi temennya marah Yang satunya dapat Pak Pahala Kan gitu Pak Pahala sabar Pak latihan Kan begitu Nanti suatu saat Gantian juga Yang sedang marah ini Kemudian di suatu saat Menjadi Menyabarin marahnya orang Kan begitu Kita seperti itu Dan itu yang membuat kita Tidak boleh Ini cara berpikir positif juga Jadi apapun yang kita lihat Yang itu harus kita Harus kita Umpat Harus kita Gibah Semuanya itu Cara berpikir positif adalah Ya Suatu saat Kita pun bisa Di posisi itu Seperti itu Jadi Jadi ya Itu cara berpikir positif juga Jadi Latihan Latihan Terus latihan Dan berbuat baik Setiap saat Tentunya baik yang Yang benar ya Ada baik yang salah Bang Yos Oh iya Baik yang salah Ada baik yang salah Ya misalkan Ya maaf Guyonannya agak ini ya Misalkan baik Membantu Membantu Orang berbuat jahat Oh iya Ada orang Abib kecet berbuat jahat Terus keempat Mau bilang Baik terhadap istri orang Tidak boleh kan Itu Tadi terlalu ekstrim Jadi Kita Meminjami orang Untuk Dia mabuk Misalkan itu Itu berbuat baik Tapi Tapi baik yang salah Jadi Itu udah gak ada baik Tapi kan baik itu relatif Baik itu relatif Tergantung siapa yang menilai ya Tergantung siapa yang dia Jadi Jadi Copet Ada yang Dia itu Menjadi Baik Terbaik di kelompoknya Begitu ya Dia suka menjamin orang Nolong Nolong Kalau Kalau anggotanya itu Kurang beras Dia belikan Cuma-cuma Begitu Iya Iya Dan di mata kelompoknya Baik Itu dimana dok Ya artinya Seorang koruptor pun Ya di Di tengah-tengah sahabatnya Jadi orang yang terbaik Nah jadi Jadi disini Maka dia awan terus Ya baik juga disini harus Baik Baik yang benar Baik yang benar Baik yang benar Itu yang tidak melanggar syariat Begitu Jadi Jadi baik Yang memang Tetap harus kita sambungkan Dengan ini ibadah Begitu Jadi Ternyata kebaikan-kebaikan pun Yang kita lakukan setiap saat tadi Tidak boleh Tidak disambungkan dengan ibadah Pada akhirnya begitu Untuk menjamin bahwa kebaikan ini benar Begitu loh Seperti itu Iya Jadi Jadi tetap bahwa Tadi konteksnya Bahwa apapun yang dilihat Kita betulkan Kita bereskan Kita bantu Itu Itu konteksnya adalah Konteks kebaikan yang Yang disuruh oleh Oleh agama kita Kan begitu Nah jadi Jadi kalau membantu orang berbuat jahat Jangan Kan seperti itu Jangan sungkan-sungkan Jangan sungkan-sungkan menolak Karena konteksnya adalah justru Jadi gini Bang Yos Ada misalkan orang mau pinjam uang untuk mabuk Maka kebaikannya adalah Menolak Menolak meminjamkan uang Gitu loh Seperti itu Jadi 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 sebuah Sebuah Perbuatan Maka itu bisa juga Ada dalam 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 konteks tertentu salah Ada di konteks yang lainnya Benar Begitu Ya Kalau ada orang lain pinjam untuk mabuk Ya Langkah benarnya Kebaikannya adalah tolak Begitu Seperti itu Itu berbuat baiknya Jadi Jadi Berbuat baiklah Setiap saat Habul minallah Habul minanas Dan Kepada makhluk Allah yang lain Kita sering mendapati Ada orang yang Ada orang yang Kepada orang pun Dia selalu berusaha Berbuat baik Dan terhadap Hewan-hewan Pada Tanaman Pada lingkungan Dia berbuat baik Dan Itu Itu akan menjadi Seseorang itu menjadi lebih sehat Begitu Ya ini untuk memicu Hormon Apa itu di endorfin Ada yang bilang Bisa juga dengan Mengkonsumsi coklat Dan makanan pedas Emang apa hubungan dok ya Iya Memang ada penelitiannya Ada penelitiannya Jadi Saya malah sering makan coklat Mala gigi Saya malah tambah sakit Iya Tetapi itu juga Perlu syarat Perlu syarat Jadi gini contoh Makan coklat Tapi kalau sedang Sedih Sedang sedih Sedang stres Ada tekanan Makan coklatnya sambil nunggu Ada yang mau nagih utang Misalkan uangnya belum ada Yang gak mampu Gak mampu Tetap gak mampu Tapi kalau misalkan Kita sudah berpikir positif Tanpa makan coklat pun Kita bisa keluar Hormon endorfinnya Begitu loh maksudnya Jadi Jadi kalau sudah berpikir positif Itu gak perlu syarat yang lain Tapi kalau makan coklat Ada syarat yang lainnya Begitu ya Makan coklat itu Harus terkait dengan keadaan lainnya Harus baik Ada penunjangnya ya Ada penunjangnya Yang gak enak juga sih Artinya Nah ada juga untuk Yang lainnya itu Olahraga secara rutin Jadi kalau sedang makan coklat Sedang di kursi Terus kemudian Pak pindah pak Terus tersinggung Ya gagal bahagianya itu Tersinggung Ya kan begitu Tapi kalau Kalau sedang duduk Tanpa makan coklat pun Pak mohon pak pindah pak Pindah pak Baik Kalau saya seringnya Makan coklat Anak saya datang minta Tapi minta dong Saya kasih semua Enggak Itu sebetulnya Anaknya pun Sebetulnya Saya duga Gak suka coklat Anak bang Yostu Cuma kasihan Nanti giginya Abinya hilang Habis nantinya Begitu Jadi dia ada Ada Auster kebaikannya juga ya Iya Jadi Jadi harus Kebaikan itu Harus yang baik Yang benar Begitu Ya termasuk juga Kalau kita tertawa Itu juga Menangsang Produksi endorfin Dalam tubuh Seiring dengan Perlepasan hormon Betul Kemarin ada Ada pertanyaan Kemarin sore Dari pasien Dok Kalau dokter Nyuruh saya ketawa Tapi hati saya Gak ketawa Gimana dok Kan harusnya begitu Memang Hati Bisa ketawa Bukan Gini loh Jadi ketawa Yang dipaksa Boleh Gak apa-apa Bukankah itu Memang yang disuruh Agama kita Begitu Dipaksa Gimana dok Gini loh Bang Yostu Jadi ada orang Pura-pura ketawa Padahal sih Hatinya tidak Tapi itu juga beda Kan suaranya Kalau antara Tertawa asli Dengan tidak asli Oke lah Itu ilmu tinggi lagi Bisa membedakan Tapi boleh Jadi gini Kan Kita disuruh Rasulullah Itu harus ceria Kalau disuruh ceria Artinya apa Sebetulnya Tidak tergantung Hati Mungkin hati kita Sedang kecewa Mungkin sedang suntuk Mungkin sedang Sedang galau Gendah gelisah Tapi kita Wajib Bukan wajib Harus Tetap ceria Di depan orang Menampakkan Dan itu sunah Begitu loh Artinya Jangan katakan Bahwa orang yang senyum Tapi hatinya tidak senyum Itu munafik Jangan katakan begitu Jangan Emang Tidak boleh Begitu Jadi Kalau pura-pura Pura-pura senang Tidak apa-apa Pura-pura baik Itu lebih baik Daripada pura-pura jahat Pura-pura senang Juga baik Daripada pura-pura Tidak baik Jadi Senyum Senyum yang dipaksa pun Itu mengeluarkan Hormon endorfin Bagaimana Senyum yang Plus dengan hatinya senyum Itu luar biasa Itu kan Jadi Harus tersenyum Jadi kalau ada yang Mohon maaf Kok susah tersenyum Ya ini harus dengar Belajar bersama pagi ini Supaya Kita ketemu orang senyum Nah ini Tipisnya seperti apa dok Tipisnya dari dokter Orang yang lagi suntuk Terus dipaksa Untuk tersenyum Untuk menghadirkan hormon Kira-kira seperti apa Sebetulnya Sebetulnya Kita tuh bisa dipaksa kok Jadi gini Contoh Misalkan gini Kita kan Kita misalnya gini Kita lagi suntuk Kita kan tidak tersenyum itu Karena Karena Yang kita temui adalah Orang yang kita Kita anggap tidak penting Mungkin istri kita Anak kita Saudara kita Adik kita Atau mungkin teman kita Yang bagi kita tidak penting Tapi kalau kita ketemu Orang yang mengutangi kita Ngasih utang ke kita Pasti senyum kok Iya Pasti senyum Iya Karena kalau gak senyum Dintagi Iya betul Artinya senyum itu bisa Kita kendalikan gitu loh Kita kendalikan Atau ketemu guru kita Yang berwibawa Betul Kita akan senyum kok Walaupun kita sedang suntuk Iya Artinya senyum itu bisa Bisa kita kendalikan Kata siapa kita gak bisa kendalikan Begitupun marah gitu kan Minggu lalu kita bahas Marah itu Pasti terhadap orang yang kita Anggap gak penting gitu Seperti itu Marah yang tanda petik Marah hal sepele loh ya Bukan marah Karena suatu Kita gak bicara masalah Agama Rasulullah dihina dan lain-lain Itu Itu beda Ini konteks sehari-hari kita Misalkan terganggu harga diri Terganggu Atau merasa didolimi Seperti itu Maka marah pun itu Sebetulnya pilihan Kita bisa tidak marah kok Bisa Kalau kita Yang kita Kita hadapi adalah Anak istri kita Atau mungkin orang yang kita Anggap tidak penting Maka kita akan marah Tapi kalau misalkan Kita berhadapan sama orang yang Memberikan pinjaman uang ke kita Maka kita tidak bisa marah kok Begitu Atau guru kita Atau mungkin Orang tua kita Kalau memang kita masih hormat Kita tidak akan bisa marah Begitu Seperti itu Jadi Ternyata karena bisa dikendalikan Ya sudah Yuk dilatih Begitulah maksudnya Semakin banyak hal yang Sebelumnya kita marah Karena hal itu Ternyata sekarang Sudah lebih Bisa mengendalikan diri Dan terus 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 Seperti itu Maka kita akan menuju Nanti seseorang yang Kata orang disebut Bijaksana Begitu Kata orang bijaksana Ya bijaksana itu ya sudah Marah itu Betul-betul dipikirkan Pada tempatnya Arif Arif nama orang ya Jadi Jadi Seorang bayi terlahir itu Belum bijaksana Nangis Nangis Minta apa Nangis Minta ini Nangis Tidak nyaman Suhu aja Tidak cocok dengan badannya Nangis Nangis Nah kemudian Umur 70 tahun bijaksana Nah yang mengantarkan Dari 0 tadi Sampai bijaksana Adalah tadi Belajar Begitu Belajar Ikro Telabul ilmi Sampai akhir hayat Begitu Sampai negeri Cina Jauh amat Tapi sekarang udah Enggak Enggak usah jauh-jauh Iya Iya Maka kita Begitu Apa namanya Pematahnya Sampai negeri Cina Sampai negeri Cina Sudah banyak kesini Enggak usah kesalah lagi Ya Motivasi Supaya kita tuh Belajar itu Tidak ter Terbatas Jarak Begitu ya Ya kemanapun disana ada ilmu Kita harus menuju kesana Begitu Dan kemudian Sampai akhir hayat Artinya tidak terbatas waktu Kan begitu Ya terus Terus belajar Terus belajar Sehingga mengantarkan diri kita Menjadi Seseorang yang bijaksana Bijaksana itu tadi Yang sudah dipangkas semua Bukan dipangkas Artinya Sudah dikendalikan semua Fitur dasarnya tadi Marah kalau diganggu Kecewa Kalau tidak tercapai Atau mungkin tersinggung Kalau harga dirinya terganggu Maka Itu semua Jika sudah Dikendalikan Maka menjadi seorang yang bijaksana Dan itu bonusnya apa Sehat Begitu Sehat Kalau misalkan Amr 70 tahun Masih marah-marah Hilang sendal marah Ya 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 Biasanya Mengantarkan orang ke dokter Sakit Berarti karakter juga bisa dirubah Sangat bisa Sangat bisa Jadi Sangat bisa Tapi tetap Bahwa Nomor satu adalah Tips untuk merubah karakter Sadari dulu bahwa Karakter diri saya jelek Dah itu dulu Kalau kita menganggap Karakter diri saya adalah Normal-normal saja Atau malah justru Menganggap diri saya baik Keren Ya Enggak akan berubah Begitu Jadi Untuk bisa merubah karakter itu Yakini dulu bahwa Diri saya ada karakter yang Harus dirubah Dan ini jelek Menganggup orang Dan akan mengantarkan diri Ke kemudurotan Misalkan Maka kita akan Berusaha Berupaya Terus belajar Terus cari tipsnya Minta nasihat Untuk merubah karakter tadi Dan perjuangan Begitu Perjuangan Meditasi juga Itu Sepertinya Bisa memicu Produksi hormon juga Betul Jadi kalau Meditasi yang seperti apa Sudah Gini Itu kan literatur Dari orang barat Bukan muslim Artinya disitu ada Kita harus diharuskan Olahraga Seminggu Dua kali Minimal Sekali olahraga 30 menit Lalu meditasi Begitu kan Dan itu semua kan Ada pada diri kita Ada di agama kita Semuanya Bahkan meditasi kita Lima waktu sehari Itu minimal Minimal Lebih boleh Sangat dianjurkan Dan itu meditasi Meditasi itu adalah Bagaimana otak kita itu Dipaksa untuk tenang Berpikir positif Begitu Karena meditasi nanti Hubungannya Kaitannya dengan Spiritual Dan salah satu Salah satu Cara berpikir positif Ya salah satu Bukan salah satu Hampir semuanya Nanti terkait dengan Spiritual Bang Yos Hampir semuanya Terkait dengan Spiritual Jadi untuk Motivasi orang Berlatih sabar Berlatih Tidak mudah putus asa Berlatih untuk gigih Tidak pantang menyerah Itu semua harus Dikaitkan dengan Spiritual Kalau tidak Maka akan nol Nantinya Begitu Berarti berpikir Positif juga Harus ada kaitan Dengan spiritual Betul Wajib spiritual Kalau misalkan Contoh gini Seorang bekerja di kantor Misalkan Bekerja di kantor Kalau motivasinya Hanya gaji Maka itu Itu baik sih Tidak masalah Cuma akan kecewa Akan banyak kecewanya Tapi kalau motivasinya Spiritual Bahwa pekerjaan ini Adalah bentuk dikir saya Jadi kalau misalkan Saya sering menyatakan Ke petani itu Dikirnya nyangkul Oh kiranya kepasan Ya kepasan Artinya Artinya Apapun profesi anda Jadikan profesi itu Jikir anda Jadikanlah Profesi anda itu Jikir anda Mengingat Allah Begitu terus Begitu Seperti itu Maka Semuanya akan positif Apapun yang Dia dapatkan hari itu Di kantor Di pekerjaan Dan itu semuanya Akan positif Contoh Misalkan Kalau seseorang Karyawan Bekerja di perusahaan Itu cuma motivasi Tertingginya adalah Uang Gaji Atau mungkin karir Maka Boleh gak masalah Cuma Suatu saat Akan kecewa Bahkan mungkin bukan Suatu saat Akan sering kecewa Ujung-ujung kecewa Tapi kalau motivasinya Adalah spiritual Contohlah Satu kita ambil Ikhlas saja Maka dia akan menjadi Pribadi yang Menyenangkan Contoh gini Saat pekerjaannya Banyak Gajinya kecil Dia senang Bersyukur Karena dia berpendapat Bahwa saya rugi itu Kalau pekerjaan sedikit Gajinya terlalu besar Tapi ini kalau yang Dengarnya se Bos-bos Kayaknya senang banget Ya sebetulnya Pada akhirnya Nanti Ya Ya memang kan Kalau semua orang Pribadi itu Dia taat Maka menyenangkan Buat semua orang Bukan bosnya saja Begitu loh Buat istrinya di rumah Menyenangkan Begitu kan Contoh gini Banyak gak yang Karyawan Stres di kantor Kemudian sampai rumah juga Akhirnya membawa Stres itu ke rumah Pasti kebawa Istrinya jadi 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 sasaran Gara-gara nya apa Di kantor tadi Gue Kerja yang paling banyak Dia yang Paling gede gajinya Kan begitu Kalau berpikir positif Gini Kalau saya Sibuk Kemudian gajinya Dia yang paling besar Saya beruntung Berarti Begitu Saya itu Rugi kalau Saya gajinya Besar Tapi saya gak Mampu bekerja Sesuai gaji saya Nah itu Saya jadi orang yang Rugi Atau bahkan Saya ngambil Uang orang Nah itu rugi Begitu Tapi kalau kita Kerja luar biasa Tapi kemudian Gajinya tidak Sesuai dengan Yang kita Estimasikan Yang kita Bayangkan Maka itulah orang yang Beruntung Sebetulnya Karena sebetulnya Dengan nilai spiritual Begini Allah itu Yang mau disebut Kalau menghitungkan Pekerjaan manusia ya Tapi gini loh Allah itu Bahasa tidak tidur Tidur juga manusia Intinya gini Tidak ada Perbuatan kita Yang sia-sia Bahkan sekecil apapun Sebesar Bizi Zaro Lihat Bizi Zaro Gak tahu saya juga Mungkin menggambarkan Hal yang paling kecil Bizi Zaro Emang pernah lihat Katanya Kalau saya Ada yang lebih kecil dari itu Nah saya pakai yang lebih kecil dari itu Jadi Apapun yang kita lakukan Itu saya pakai yang lebih kecil dari virus Apapun yang kita lakukan Itu kembali ke diri kita Misalkan contoh kita Begini Gaji saya Sebulan 1 juta Padahal pekerjaan saya Saya nilai Saya itu harusnya 5 juta Maka Tetap Allah itu akan paksa kita Kok menerima 10 juta Bahkan kok gitu Bahkan Akan Allah memaksa kita Menerima hak kita Hasil kerja kita Walaupun tiap bulan Habisnya gak segitu ya Nanti bentuknya apa Mungkin sehatnya anak-anak Harmonisnya rumah tangga Terus Tadi di jalan selamat Kita tidak disenggol orang Tidak nyenggol orang Itu kenikmatan gitu Kan kalau di jalan potensinya cuma 2 Disenggol atau menyenggol Kan begitu Terus kita selamat Alhamdulillah Kita sampai di rumah selamat Tidak masuk selokan Tidak meleng Tidak ngelamun Sehingga nabrak batu Itu sudah Sudah Jangan-jangan itu adalah Gaji kita Begitu loh Nah Dibayar dengan itu ya Walaupun sebetulnya Ada rahmat Allah Yang sudah Tak bisa kita nilai Dan tidak bisa kita ukur Cuma ini Supaya kita latihan saja Berpikir positif Yang ringan Begitu ya Yang ringan Yang ringan saja Bahwa sehatnya diri kita Anak-anak juga soleh Solehah Istri juga kita Baik Sehat-sehat semuanya Itu sudah Kalau kita konversikan Itu menjadi nilai yang tak ternilai Gitu loh Iya 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 Jadi Tidak akan kecewa Orang yang Orang yang punya Motivasi spiritual Di kantor Di ladang Di pasar Jika kita sudah punya Motivasi spiritual Berpikir positif Maka dia akan Enjoy saja Seperti itu Enjoy saja Iya Saya Ada waktu masih Bang Yes Iya nanti Kita akan kasih waktu Untuk kasih kesimpulan Tapi kita akan Dengar lu Bapak-bapak Sambal ikuti ini Nanti kita ikuti Apa sih yang Disimpulkan dokter pagi ini Kita Dengar lu Bapak-bapak Sambal ikuti ini Kami akan Segera kembali Baik masih di Sehatku Radio ku Network ya Kita akan Dengarkan Kesimpulan Dari dokter Memicu Hormon Endorfin Tinggal Satu menit Satu menit Satu kalimat Jadi Bahagia itu Dipaksa Harus dipaksa Nanti kemudian Kita akan Terbiasa bahagia Dan tidak ada Pilihan lain Karena kalau kita Tidak bahagia Misalkan biasa-biasa saja Kita akan menuju sakit Apalagi kita Tidak bahagia Maka akan Menuju sakit Menuju sakit Lebih cepat Jadi kita harus Bahagia Selain bahagia itu adalah Wujud ekspresi Syukur kita Kepada Allah SWT Yang memberikan Rahmat yang luas Kepada diri kita Dan bonusnya Sisi lainnya adalah Membuat diri kita Menjadi pribadi Yang lebih sehat Itu kesimpulannya Jadi kalau kita Ada yang nanya Bagaimana kabarnya Jangan bilang Biasa-biasa saja Alhamdulillah 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 Oke Terima kasih Ilmu yang disampaikan Dari dokter tadi Dan semoga Allah SWT memberikan Kemampuan kepada kita Untuk memahami dengan baik Dan benar Makasih atas kebersamaannya Untuk seluruh jaringan Radio Kuna Network Mohon maaf jika ada Salah-salah kata Ataupun sikap yang kurang berkenan Kami akhiri kebersamaan kita Dengan doa Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih